Kik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, semangat pagi semuanya Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan Bagian kedua, kelas 12, semester 1 Oke kelas, pada video pembelajaran ini kita melanjutkan video pembelajaran sebelumnya Yaitu di bab 1, Wirausaha Produk Kerajinan Hiasan dari Limbah Kita melanjutkan pada bagian C, Produk Kerajinan Hiasan dari Bahan Limbah Oke, C Produk Kerajinan Hiasan dari Bahan Limbah 1. Jenis-jenis Produk Hiasan Produk Kerajinan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang Sumber manusia Indonesia memiliki kreativitas dan keterampilan tangan yang tinggi Kreativitas dan keterampilan tersebut didukung pula oleh keragaman hayati dari masing-masing daerah Perkembangan industri di setiap daerah juga membuka peluang diperolehnya bahan baku untuk kerajinan Kerajinan menampilkan keindahan yang dihasilkan oleh keterampilan tangan dari proses pembuatannya Salah satu produk kerajinan yang dapat dikembangkan adalah produk hiasan Produk hiasan dapat ditemui di berbagai tempat di sekitar kita Dilihat dari penempatannya, produk hiasan dapat ditemui di dalam rumah atau interior dan di luar rumah eksterior Hiasan di luar rumah dapat berfungsi untuk menghias pagar, taman, atau dinding bagian luar rumah Produk hiasan di dalam rumah sangat beragam, berfungsi menghias dan membuat suasana tertentu di dalam ruangan Hiasan yang digunakan di dalam rumah sering disebut sebagai elemen estetis interior Produk hiasan juga dapat ditemui pada kenderaan maupun dikenakan manusia Produk hiasan yang dipakai di tubuh manusia lebih dikenal dengan sebutan perhiasan Oke, kelas ini sebagai contoh pada gambar 1.3 ada gambar gincir hiasan taman pada bagian 1 Miniatur perahu dalam ruangan pada gambar 2 dan perhiasan pada gambar 3 Oke, kelas tugas individu 1 amati produk hiasan yang ada di sekitarmu Perhatikan dan buatlah pengelompokan dari ragam produk hiasan tersebut Lengkapi bagan jenis-jenis produk hiasan di bawah ini Ini adalah LK tugas individu 1 ya Seperti ini Oke, selanjutnya pada gambar 1.4 Contoh format apresiasi personal terhadap produk hiasan Contohnya seperti ini Saya menyukai hiasan ini Karena produk ini terbuat dari limbah Namun cara pengolahannya sangat kreatif Produk hiasan ini cocok untuk ditempatkan di kamar remaja atau ruang keluarga Ide pengolahan semacam ini dapat dikembangkan menjadi produk hiasan lain Misalnya berbentuk hewan atau makhluk imajinatif Produk ini juga dapat dikembangkan menjadi hiasan yang sekaligus berfungsi menjadi wadah Oke, kelas pada gambar 1.4 ini Dibuat dari kaleng makas Dan bisa menjadi berbagai macam bentuk Oke, bebaskan kreatifitasmu Imajinasimu Untuk bisa berkreatifitas Dan berinovatif Oke, kelas selanjutnya Tugas individu 2 Amati lingkungan sekitar Lihat buku, majalah, dan internet Perhatikan keragaman produk hiasan yang ada Apakah ada diantaranya yang menurut Anda menarik? Kenapa produk tersebut menarik? Tempelkan potongan gambar atau gambarkan produk hiasan itu pada selembar kertas Dan tuliskan hal-hal yang menurut Anda membuatnya menarik Bandingkan dengan produk yang temanmu sukai Adakah persamaan dan perbedaannya? Dari hasil diskusi tersebut Tuliskan pendapat Anda Kemukakan pendapat Anda di depan kelas Berikut ini adalah LK Tugas Individu 2 Apresiasi keunikan produk hiasan Di sini terdiri dari produk hiasan yang kusukai Produk hiasan yang temanku sukai Persamaannya dan perbedaannya Tempelkan gambarnya atau digambarkan langsung Oke, kelas di bagian kedua Produk hiasan dan nilai estetik Produk hiasan adalah produk yang memiliki fungsi hias Beberapa produk hiasan hanya berfungsi sebagai elemen visual yang memperindah suasana dan tampilan suatu produk Beberapa produk hiasan lainnya disamping memiliki fungsi hias Juga memiliki fungsi pakai Contohnya kerajinan kincir angin yang ditempatkan di halaman Selain memiliki fungsi hias juga berfungsi untuk mengetahui kecepatan angin Produk hiasan di dalam rumah seperti bingkai foto Memiliki fungsi sebagai hiasan dan untuk memajang foto atau gambar Yang memiliki kenangan Produk dengan fungsi pakai seperti tempat perhiasan Bila memiliki nilai keindahan yang tinggi Dapat pula digolongkan menjadi produk hiasan Setiap produk yang dipakai pada dasarnya memiliki nilai estetik Sebuah produk fungsional seperti misalnya gelas kaca Yang dipakai minum sehari-hari memiliki nilai estetik Nilai fungsional gelas kaca yang dipakai sehari-hari Lebih tinggi daripada nilai estetiknya Pada gambar 1.6 gelas kaca yang digunakan sehari-hari Berada pada posisi paling kiri Dengan nilai fungsional area berwarna coklat Lebih besar daripada nilai estetik area berwarna kuning Oke keras pada gambar 1.5 ini adalah produk hiasan dari kaleng bekas Menarik sekali bukan? Dari kaleng bekas bisa dibuat miniatur mobil Dan juga kupu-kupu Dan ini artinya bisa memanfaatkan banyak hal Dari yang terlihat seperti sampah Dan bisa dikreativitaskan menjadi hal yang memiliki lebih Memiliki nilai ekonomi lebih Memiliki fungsi yang lebih Dan bisa menjadi peluang usaha Oke keras ini tadi gambar 1.6 yang telah dijelaskan sebelumnya Yang nilai fungsional dan nilai estetik pada produk tersebut Nilai fungsional lebih besar dibandingkan nilai estetik pada contoh gambar gelas kaca ini Oke sebuah gelas kristal yang digunakan untuk acara khusus terletak pada bagian tengah bagannya Gelas tersebut memiliki nilai estetika yang cukup tinggi Dan masih memiliki nilai fungsi karena dapat digunakan untuk minum Pada bagian kanan bagan terdapat gelas kristal yang berfungsi sebagai hiasan Produk ini memiliki nilai estetika yang tinggi Namun tidak memiliki nilai fungsional Karena tidak digunakan untuk minum Dan di bagian kiri ini hanya memiliki nilai fungsional yang lebih tinggi Oke keras Jadi disini ada contoh gelas kaca yang memiliki nilai fungsional Memiliki nilai estetik Tapi nilai fungsionalnya lebih besar dibandingkan nilai estetiknya Seperti contoh pada gelas kaca di bagian tengah Dan pada bagian kanan ini adalah gelas kaca yang hanya memiliki nilai estetik Tapi tidak memiliki nilai fungsional karena tidak bisa digunakan untuk minum Oke keras produk dapat disebut sebagai hiasan apabila memiliki nilai estetik Atau nilai keindahan Keindahan dapat dihasilkan dari pengolahan material untuk menghasilkan bentuk, warna, dan tekstur yang indah Setiap bahan memiliki peluang diolah menjadi produk hiasan Termasuk bahan limbah Bahan limbah melalui pengolahan yang kreatif dapat memiliki nilai estetik yang khas dan unik Beberapa bahan limbah yang dapat dimanfaatkan untuk produk hiasan Di antaranya adalah kaleng, plastik, kaca, kulit telur, batok kelapa, kulit kerang, dan kertas Sebagai contoh pada gambar 1.7 Ini miniatur perahu dari kertas koran Oke luar biasa kreatifitasnya Dan ibu yakin kalian juga tidak kalah bisa untuk lebih berkreatifitas dan berinovasi lagi Oke semangat Oke kelas selanjutnya pada gambar 1.8 Miniatur perahu dari limbah karet lembaran Oke jadi ini adalah limbah karet lembaran Atau biasa juga digunakan untuk alas tikar ya Dan ini sudah menjadi limbah, tidak terpakai Daripada dibuang begitu saja Sehingganya bisa kita buat menjadi miniatur Contohnya perahu Dan ini bisa digunakan untuk kerajinan-kerajinan lainnya Selanjutnya pada gambar 1.9 Produk hiasan dari serat Yang pertama hiasan gantung Dan yang kedua pensil hias Dan yang ketiga dari jerami Serta boneka dari kulit jagung Pada gambar 1.10 Produk hiasan dari beragam olahan material limbah kerang Yaitu anting pada gambar 1 Kotak perhiasan pada gambar 2 Miniatur unggas pada gambar ketiga Dan lampu hias pada gambar keempat Dan pada gambar 1.11 Perhiasan kalung dari tulang sapi Oke kelas Tugas 1 Cari gambar produk hiasan dari bahan limbah Yang berkembang di wilayah tempat atau di daerah lain Perhatikan bentuk, warna, dan teksturnya Analisis bahan baku apa saja yang digunakan Dan bagaimana bentuk, warna, serta tekstur tersebut dapat tercipta Untuk membantu memahaminya Carilah referensi dari buku, internet, dan dengan melakukan wawancara Tuliskan hasilnya pada tabel seperti contoh Sebagai berikut Ini adalah RK tugas kelompok 1 Produk hiasan, bahan limbah, gambar produk hiasan, unsur estetika, cara membentuk warna dan tekstur tersebut Tempelkan gambar atau kalian langsung gambar dengan tangan kalian sendiri Dari bentuk, warna, dan teksturnya bagaimana? Jelaskan Oke kelas, sesi kali ini sampai disini dulu Pada pertemuan berikutnya Kita akan lanjutkan pada bagian D Bahan baku limbah untuk kerajinan Tetap semangat dan jaga kesehatan Jangan lupa like dan share-nya Agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi Dan bagi yang belum klik subscribe, klik subscribe-nya Dan bunyikan tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan notifikasi update-an video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih Thanks for watching See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih